Intro Hello guys Sekarang kita akan belajar tentang E-dong-sa Kata kerja yang mempunyai Akhiran vokal E Nah jadi ketika Kata kerja dasar Berakhiran dengan E Dan diikuti akhiran huruf vokal Nanti E selalu Dihilangkan Ini kita udah pernah bahas Di materi Akhiran masa lampau Yang os as Semnida Nah nanti Kita lihat contoh-contoh lain Jadi selain Untuk yang os as Nida Nanti E bisa Digunakan untuk Kalimat Semi Semi formal Yang oyo Ayo Nanti kita akan belajar materi itu Di bab-bab berikutnya ya Nah kita Sekarang bahas Kata kerja E dulu Kita lihat Bulgi Contoh Pertama ada kata Sudah Sudah Memakai Ini E hilang ya Karena hanya ada satu Suku kata Jadi E langsung hilang Dan langsung berubah Jadi Jadinya Jadinya Sosem Nida Atau Kalau misal Akhiran Kalimat Semiformal Jadinya cukup Soyo Terus ada Bapodah Sipu E hilang Ini tinggal Ba ya Nah A ini Pasangannya Nanti A Jadinya bukan Papos Semnida Tetapi Papas Semnida Iya Papas Semnida Berikutnya ada Sepertah Sedih Ini huruf E hilang Dan depan itu ada Vokal E ya Kita fokus ke Vokalnya Ini vokal E Dan ada Bacim Real Jadinya Karena vokal E Vokal E itu Pasangannya O Dan ini ada Pakai Oso Jadinya So Posong Karena Sedih Berikutnya ada Kipeda Kipeda Huruf E hilang Kita lihat Vokal depan Vokal depan adalah Huruf I I itu Pasangannya O Karena di bawahnya Itu gak ada Konsonan Jadi langsung Oh Sorry Ini ada Huruf Double B Ya Ada double B Huruf P Nah ini jadinya Kiposo Karena plus Oso Kiposo Berikutnya ada Mulda Mulda Nah ini huruf E hilang Terus kita lihat Depannya Depannya itu Adalah Huruf O Nah karena ada Huruf O Jadinya Muaso Muaso Berikutnya ada Ape Sakit Ape Nah kita lihat Vokal depan Ini ada huruf A Jadinya Bukan Aposo Tapi Apaso 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 Nah ini ada Contoh Kata kerja yang mempunyai Akhiran E Dari Soda Sampai Ypeda Kita lihat Contoh-contoh Kalimatnya Dulu Nah ini ada Contoh kalimat Pertama ada Ote Pame Pega Apa Senida Pega Apa Senida Pega Perut Apa Senida Sakit E Pada Ote Pame Kemarin Malam Perutnya Sakit Pada Kemarin Malam Nah Apa Senida Ini Dari kata Dasar Ape 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 Nah ini kata Dasarnya Ape Berikutnya Ada Ote Pame Ilkira Sosemida Sosemida Telah Menulis Ilki Catatan Harian Ote Pame Pada Kemarin Malam Nah Sosemida Sendiri Ini dari Kata Dasar Soda Dan Contoh Terakhir Ada Purel Kosemida Kosemida Telah Memadamkan Pul Lampu Nah Kosemida Sendiri Ini Kata Dasarnya Kuda Kuda Ya Kata Dasarnya Kuda Nah Berikutnya Kita Langsung Lanjut Ke Pelatihan Soal Sekian Setelah Menulis Nah Yang pertama 46.1 Ini ada Tabel Ya Yang pertama Pakai Akhiran Emida Kalau pakai Akhiran Emida Ini Gak ada Perubahannya Hal pemida Cukup Yang Yang dihilangin Nah Terus Disini Ada Os Asmida Os Asmida Jadi Nanti Terakhir Dihilangin Terus E Itu Di Plus Aturan Yang Os Atau Asmida Yang Ini Kalian Tulis Dulu Nah Berikutnya Kalian Coba Kesiapan Juga Yang 46.2 Nah Jawabannya Ini Sudah Ada Di Dalam Kuro Nanti Kalian Juga Pakai Aturan Yang Os Atau Asmida Contohnya Nomor Satu Ini Ada Gleaken Acu Nah Ini Ada Kata Dasar Seda Seda Selain Berarti Menulis Seda Juga Bisa Diadikan Pahit Ya Gleaken Obat Itu Acu Sangat Seda Ini Tidak Hilang Terus Huruf E Hilang Dan Langsung Berubah O Jadinya Sosemida Pahit Obat Itu Sangat Pahit Oke Sekian Pembahasan Tentang E Selalu Selalu Dihilangkan Selalu Dihilangkan Kalau Cuma Ada Satu Sunggu Kata Nanti E Hilang Dan Langsung Plus O Kalau Ada Dua Sunggu Kata E Hilang Dan Kita Fokus Sunggu Kata Yang Depan Sunggu Kata Yang Depan Itu Punya Vokal Apa Nah Kalau Kita Udah Lihat Vokalnya Kita Tentuin Vokal Itu Nanti Akan Dipasangkan Dengan Vokal O Atau Dengan Vokal A Oke Sekian Kamu Sani Da Nyo